Diduga kelebihan penumpang, sebuah minibus travel mengalami pecah ban dan menabrak truk tronton dari arah berlawanan. Sopir dan kondektor minibus mengalami patah tulang dalam kecelakaan yang terjadi di jalur pantura hutan baluran Situbondo, Jawa Timur. Beginilah detik-detik usai tabrakan terjadi antara minibus travel yang mengalami pecah ban dengan truk kontainer di jalur pantura hutan baluran Situbondo pada Jumat Petap. Puluhan penumpang dalam minibus pun langsung dievakuasi warga dan dilarikan ke puskesmas Banyu Putih, Situbondo. Sedikitnya 11 orang mengalami luka ringan di bagian kaki, kepala, hingga lengan. Sementara sopir dan kenaik minibus, serta dua penumpang di bagian depan mengalami luka serius di kaki dan tulang bahu. Kecelakaan terjadi karena minibus diduga kelebihan muatan hingga membuat ban kiri depan pecah. Minibus yang seharusnya hanya berkapasitas 17 orang diisi penuh hingga 20 orang. Pecah ban, jadi pas waktu naik, belokan ke kanan, nah badan eloknya oleng ke kiri, pecah ban, ya langsung ngebalik. Ngebalik ke kanan, kayak mau ngebalik gitu kan, saya banting ke kiri, ngebalik lagi. Ini truk mesti jauh sebetulnya, cuman dia nyari ini arahnya kemana, apakah kiri atau ke kanan, dia ngikutin. Nah, dan akhirnya tadinya mau saya membuang ke parit, cuman takutnya jurang kan, nah akhirnya ya dalam supres. Para penumpang minibus kini masih menjalani perawatan di buskesmas Banyu Putih. Sementara kasus dijalakan ini dalam penanganan satelantas Polres Situ Bondo. Dari Situ Bondo, Jawa Tibur, Rezki Amirul Ahmad, Ainyus, melaporkan.